Muktamar NU dari masa ke masa Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung merupakan Muktamar menjelang satu abad usia organisasi Islam terbesar di dunia ini. Dari gelaran Muktamar ke Muktamar NU telah melewati peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Dalam video ini, membagi penyelenggaraan Muktamar dalam tiga periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, periode pasca kemerdekaan, dan periode Hitok 1926. Inilah sejarah dan faktanya. Sebelum Indonesia Merdeka Periode sebelum kemerdekaan Sejak didirikan pada 31 Januari 1926, NU telah menggelar Muktamar sebanyak 15 kali. Pada saat itu, NU menggelar Muktamar setiap setahun sekali. Muktamar pertama hingga ketiga di Surabaya, Jawa Timur, tahun 1926 hingga 1928. Pada periode itu, PBNU dipimpin Rois Akbar, Yaihaji Muhammad Hashim As'ari, dan Ketua Tanvidya, Yaihaji Hasan Kipo. Muktamar keempat dan kelima diselenggarakan di Semarang dan Pekalongan pada tahun 1929-1930. Lalu Cirebon menjadi Tuan Rumah Muktamar ke-6, dan Bandung menjadi Tuan Rumah Muktamar ke-7. Muktamar ke-8 NU di DKI Jakarta. Selanjutnya secara berturut-turut, lokasi Muktamar ke-9 sampai ke-15, tahun 1934 hingga 1940, yaitu Banyuwangi, Surakarta, Banjarmasin, Malang, Banten, Magelang, dan kembali ke Surabaya. Pada periode Muktamar NU ke-4 sampai ke-11, PBNU dipimpin Rois Akbar, Yaihaji Muhammad Hashim As'ari, dan Ketua Tanvidya, Yaihaji Ahmad Nur. Sedangkan pada Muktamar ke-12 hingga Muktamar ke-15, PBNU dipimpin Rois Akbar, Yaihaji Muhammad Hashim As'ari, dan Ketua Tanvidya, Yaihaji Mahfud Sidiq. Pasca Kemerdekaan Lantaran persiapan kemerdekaan Indonesia dan situasi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, NU Fakum menggelar Muktamar. Baru pada tahun 1946, NU menggelar Muktamar ke-16 di Purwokerto, Jawa Tengah. Tahun berikutnya, 1947 di Madiun, dan pada 1948, Muktamar ke-18 NU digelar di Jakarta. Selang tiga tahun, tepatnya pada tahun 1951, NU menggelar Muktamar ke-19 di Palembang. Tahun 1954, lokasi Muktamar kemudian berpindah ke Surabaya. Tahun 1956 ke Medan, dan 1959 kembali ke Jakarta. Muktamar ke-23 tahun 1962 dilaksanakan di Surakarta, dan tahun 1967, Muktamar ke-24 berlokasi di Bandung. Muktamar ke-25 tahun 1971 dilaksanakan di Surabaya, dan delapan tahun kemudian dilakukan di Semarang. Sejak tahun 1979 ini dan seterusnya, Muktamar digelar lima tahun sekali mengikuti jadwal pemilu. Sebetulnya sejak tahun 1967 pun, Muktamar disesuaikan dengan suksesi kepemimpinan nasional. Pada tahun 1973, pemerintahan Presiden Soeharto memberlakukan fusi partai politik menjadi dua, dan ditambah dengan satu golongan karya. NU yang waktu itu sebagai partai politik, melebur ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Situasi yang tidak menguntungkan bagi NU itu, maka pada Muktamar ke-26 di Semarang, NU memutuskan kembali kepada HITO 1926. NU meninggalkan dunia politik praktis. Periode HITO, Muktamar ke-27 di Situ Bondo, merupakan fase sejarah penting bagi perjalanan NU. Setidaknya memutuskan tiga keputusan penting, kembali ke HITO, menerima asas tunggal Pancasila, dan terpilihnya duet Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai roh isam, dan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Kusdur, sebagai ketua umum Tanfidia. NU semakin kuat dengan dukungan yang kuat dari para ulama senior NU. Antara lain, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji Ali Ma'sung, dan Kiai Haji Mashkur. Selanjutnya, Muktamar ke-27 tahun 1984, hingga Muktamar ke-29 tahun 1994, secara berturut-turut berlangsung di Situ Bondo, Yogyakarta, dan Tasik Malaya. Ketika Muktamar ke-30 di Kediri tahun 1999, Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Kusdur, menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada Muktamar ke-30 di Kediri, Kiai Haji Ahmad Hashimuzadi, terpilih sebagai ketuatan Fidia, dan roh isam, Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud, dan keduanya kembali terpilih, menjadi ketuatan Fidia, dan roh isam, pada Muktamar ke-31 di Surakarta, tahun 2004. Kiai Said Akhil Siroj, terpilih menjadi ketua umum PBNU, pada Muktamar ke-32 di Makassar, dan untuk pertama kalinya, kaum Nahdilin, mutik ketanah kelahiran pendirinya. Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur, dan Kiai Haji Said Akhil Siroj, kembali terpilih sebagai ketua umum PBNU. Kini, melalui keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU, Muktamar ke-34, akan berlangsung di Lampung. Demikianlah, perjalanan Muktamar NU, dari masa ke masa. Muktamar ke-34, Nahdlatul Ulama, dari Ulama Nusantara, untuk dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!